Informasi lain, sodara polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang dilaporkan melakukan penggelapan belasan mobil sewaan dan penipuan surat tanah di Denpasar, Bali. Setelah masuk ke dalam daftar pencarian orang, seorang tersangka dugaan penggelapan belasan mobil sewaan akhirnya mampu ditangkap oleh Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Bali. Penangkapan tersangka yang seorang ibu rumah tangga ini dilakukan setelah Polda, Bali, Polresa Denpasar, dan Polres Badung menerima sebanyak 13 laporan. 12 diantaranya laporan penggelapan mobil rental dan 1 tentang pemalsuan dokumen. Ada pun modus tersangka yaitu dengan menyewa kendaraan lalu menjual atau menggadaikannya dengan total kerugian korban mencapai 5 miliar rupiah. Tersangka juga diketahui meminjam uang senilai 700 juta rupiah dengan jaminan menggunakan SHM atau surat tanah palsu. Dia menyewa kendaraan, kemudian seolah-olah itu kendaraan dia punya dia, kemudian dia gadekan atau dia jual. Itu modus yang pertama. Modus yang kedua, saya mendatangi seseorang kemudian menghutang, berhutang kepada yang bersakutan dengan jaminan kendaraan yang saya sewa tadi. Atau kendaraan sewa. Cukup banyak LP-nya tadi saya sampaikan ada 13, semuanya ada di wilayah hukum Polda Bali, rata-rata LP Polda, Polresta, dan di Polres Badung.